Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar, sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat. Dan karena itu, dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, diberbagi juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak, ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu dari dulu berencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu. Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim. Karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekat saya, itu keyakinan saya. Dan Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!